Intro Makamah Konstitusi mengenal sidang perselisian nasir pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan agenda mendengar keterangan ahli pemohon, pihak terkait, serta bawah selu dan memeriksa saksi pemohon serta pihak terkait. Ahli Hukum Tata Negara Senal Arifin Mukhtar mengatakan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif tidak hanya sekedar menyebar uang tetapi juga menggunakan keterlibatan struktur pemerintahan direncanakan sedemikian rupa dan terjadi sangat luas. Menurut Zainal, pelanggaran TSM itu pernah beberapa kali diputus MK karena untuk menjaga demokrasi. Menurutnya, keterlibatan aparatur sipil negara seperti kepala dinas, aparat perangkat desa, adanya penyelenggara yang ikut masuk mencoblos beberapa surat suara juga termasuk bentuk pelanggaran terstruktur sistematis dan masif. Menurut Zainal, MK harus mencermati adanya mutasi pegawai negeri sipil yang diubah tanggalnya agar seolah-olah membenarkan teguran Bawaslu. Zainal mengatakan, Bawaslu memiliki keterbatasan baik karena waktu penyelesaian perkara maupun hal-hal lainnya sehingga terhadap permasalahan yang tidak terselesaikan di Bawaslu, MK terpaksa harus masuk untuk mengambil peran penegakan aturan. Zainal menegaskan, andai semua menjalankan aturan dengan baik maka tidak perlu ribut-ribut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara Al-Hukum Tata Negara, Maha Arum Kusuma Pertiwi yang diajukan pihak terkait dalam keterangannya mengatakan ada perbedaan antara sengketa hasil dengan sengketa proses. Menurutnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses sebagaimana putusan MK dalam sengketa pemilu presiden. Sementara dalam sengketa hasil yang dimiliki MK yang harus diperiksa adalah kesalahan yang dilakukan oleh termohon KPU bukan pihak terkait. Menurut Maha Arum, politik uang dan masalah netralitas ASN merupakan masalah proses yang menjadi kewenangan Bawaslu sementara MK dapat menggunakan keterangan Bawaslu untuk memutus selisih hasil. Ilhamir Yadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.